Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya Apakah kewajiban suami hanya mencari nafkah? Tugas atau pekerjaan rumah tangga kewajiban istri semua yang mengerjakannya Di rumah, suami cukup tidur-tiduran, main hp, youtube, tiktok, telepon-teleponan sama teman Nah, istri repot, anak rewel, pekerjaan numpuk, tidak mau membantu Hanya bisa menyalahkan istri dan marah-marah tanpa mau bertindak atau membantu mengerjakan Apakah kewajiban mendidik anak juga kewajiban istri semua? Istri tidak pernah benar, selalu salah Nah, istri tertekan karena suami pemarah Tak ada tempat curhat untuk bercerita Dan tak ada rasa nyaman dan tenang karena suami pemarah dan ngomong yang bikin resah Mohon jawabannya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Harus kita fahami bahwasannya tugas di rumah tangga itu sangat banyak Banyak sekali, ada yang menjadi tugas suami, ada yang menjadi tugas istri Yang jelas itu semua banyak, bukan pekerjaan sedikit Maka langkah baiknya kalau masing-masing dari suami atau istri saling gotong royong, saling membantu dalam mengerjakan semuanya Dan ketika mengerjakan semua dengan rasa cinta, maka akan menjadi indah Nah, suami itu ketika mengerjakan pekerjaannya, ketika melaksanakan kewajipannya Jangan hanya fokus dengan kewajipannya Dalam organisasi saja, dalam organisasi kita dianjurkan Kalau ada teman kita yang ini kita harus membantunya Menyelesaikan apa yang dia kerjakan Selama kita sudah melaksanakan kewajipan kita Dalam bermasyarakat pun kita kan disuruh untuk gotong royong dalam semua hal Dengan tetangga, dengan masyarakat lainnya Maka model suami yang dia hanya fokus dengan kerjaannya Ini sudah saya sudah mengerjakan kerjaan, sudah lah itu kerjaan kamu Ini model-model begini tidak akan mungkin bisa diajak untuk organisasi Model begini tidak akan bisa diajak untuk gotong royong di dalam masyarakat Ini model-model yang bikin rusuh saja itu Kalau dia hanya fokus mengerjakan pekerjaan dia Maka dalam prinsip rumah tangga itu Jadi jangan semuanya itu Jadi yang penting saya sudah mengerjakan Kalau sudah mengerjakan apa salahnya ketika harus membantu pekerjaan istri Orang Sayyidina Ali bin Abi Talib saja dikatakan Beliau masih membantu pekerjaan Sayyidatuna Fatimah Dalam hal-hal lainnya Padahal beliau kita kenal sendiri sebagai seorang yang sibuk Beliau juga harus Misalnya juga punya tugas dari Nabi Selain tugas dari Nabi Beliau juga punya tugas di rumah tangga Tapi tetap masih menyempatkan untuk bisa Bantu-bantu sang istri Anda ini sesibuk apa sih kok sampai Segitunya tidak mau untuk bantu istrinya di rumah Kalau misalnya harus santai Santai itu tidak lama Kalau misalnya sejenak pengen rehat sebentar Kan cukup sambil minum Sambil nyemil sebentar Kemudian sisanya masih banyak yang harus dikerjakan Jadi ini perhitungan dalam rumah tangga pun tidak bagus Hanya selalu perhitungan Laksanakan kewajiban Dan jangan banyak menuntut Dari pasangan Kan begitu Prinsip rumah tangganya Jadi ini adalah sebuah kesalahan Ketika seorang suami Hanya fokus Nafkah saja Tapi ternyata istrinya kerepotan sendirian Mana Tanda Tanda Cintanya seorang suami Mana Sifat gentlenya sebagai seorang laki-laki Kok tega Kalau seorang laki-laki hebat Dia tidak akan tega Melihat seorang perempuan kerepotan Ini sudah seharusnya begitu Seorang laki-laki Punya rasa jiwa untuk bantu Yang membutuhkan Ini loh Istrinya sendiri Yang dia sudah capek Yang dia sudah melahirkan anaknya Sudah merawat Masih dia perhitungan dengan pekerjaan dia Ini tidak beres begini Ya kan Maka Berbenah Harus berbenah Kalau ada suami yang begitu Siapapun Mungkin yang bukan hanya Kasus yang bertanya Ataupun siapapun Termasuk mungkin kita yang disini Yang mendengarkan Atau yang juga langsung menyampaikan Semuanya harus punya rasa Pedulilah Pekak dengan Dengan rumah tangga di rumah Kalau dia Tidak repot Apa salah yang membantu Itu juga untuk kemasalahan dia Kalau rumahnya bersih Yang enak siapa Dia sendiri kan Kalau misalnya anaknya sukses Ketika Barang-barang didik Yang senang siapa Ya dia sendiri Ketika nanti anaknya rewe Langsung siapa Ya dia sendiri Ya kan Harus siap dong Dengan konsekuensi Ketika berumah tangga Ya semuanya akan Akan repot Memang ketika Belum rumah tangga Ketika single Ya enak-enak aja Kita santainya lebih banyak Tapi kalau sudah berumah tangga Semuanya harus Betul-betul kita manage semuanya Kita tinggalkan Kebiasaan-kebiasaan Ketika dulu Sebelum nikah Ya masih sering nongkrong lah Ya masih namanya Nge-game lah Masih begini Itu kan hal-hal dulu Ya tinggal ditinggalkan saja Tinggal dikurangi Tinggal dikurangi Karena sudah punya Kewajiban Ingat kalau yang di rumahnya Dia pandai untuk Menyelesaikan kewajiban Pandai ngatur rumah tangga Di luar dia juga Bakal sukses itu Tapi kalau sudah di rumahnya Dia berantakan Gak pernah bantu istri Rumah gak diurus Jangan harap ketika Ngurus sebuah kantor Bakal bisa itu Ngurus sebuah manajemen Bakal berhasil Gak akan Itu model-model orang yang Hanya bikin Bikin penyakit aja Bikin hanya sebagai Benalu saja dia Ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Semuanya kesadaran Sebagai seorang suami Atau istri juga Mudah-mudahan semuanya Saling gotong royong Bantu-bantu Dalam mengerjakan Pekerjaan rumah tangga Di rumah Allah alam Sampai jumpa Sampai jumpa